hai oke Pernahkah kalian memperbaiki TV saat tabung yang seperti ini dia nyala tombol merah lalu setar lalu stand B dan kondisi sudah stand wind dan bisa di tekan tombol bisa enggak bisa enggak bisa setarlah dia hanya on saat pertama dihidupkan kemudian stand wind dah bisa di start seperti ini Oke saya akan lihat Oke karena TV sudah saya bongkar jadi saya langsung bongkar untuk pengecekan sekalian komponen apa yang menjadi penyebabnya ini pekerjaan rumah yang mungkin akan menguras waktu kalau belum pernah menangani dalam kasus yang seperti ini saya mau cek langsung untuk tegangan yang ke 180 atau B plus nya dan TV mau saya colokan seperti ini sekalian sebelum colokan saya mau tempel ke 180 disini kita perhatikan bersama saya mau colok seperti ini Oke tegangan yang enggak naik terus sebentar Hai B plus Hai di kolektor ada tegangan berarti masuk dia enggak bisa start sekali lagi saya mau coba untuk mendeteksi bagian tegangan seratus delapan puluh Oke disini ya sudah Hai saya mau colok Hai ada tegangan sebentar Hai ada tegangan cuma sebentar hai 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 Oke saya mau cek untuk kasus seperti ini apakah seperti biasa atau tidak disini ada resistor setengah huwatan ada dua yang satu nilainya 150 kilo dan yang satunya 180 kalau saya enggak lupa ini yang pasti nanti kita akan lihat sama-sama untuk nilai resistornya sebelum saya melihat untuk milih resistornya atau warnanya apa disini saya mau cek komponennya untuk resistor Hai untuk resistor seperti ini Hai saya menggunakan apometer analog dikali 1k ya Oke setelah Hai Oke setelah resistor saya sedot disini sudah bebas dari timah Oke untuk satu resistor saya cek belum putus Hai yang 180 juga belum putus Hai yang 150 juga belum putus Hai yang 150 juga belum belum putus namun ini enggak bisa seter Oke saya mau cek lagi Hai oke untuk selanjutnya saya mau nyalakan lagi seperti ini dan untuk tombol tidak bisa on untuk lampunya sudah menyala hai 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 Oke untuk lampu powernya menyala menyalakan namun ditekan tombolnya anda bisa start Oh ternyata untuk isi micomnya disini micom xd-062 wczz key disini untuk isinya sangat panas saya mau tempel untuk lem bakar disini hai 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 Oke kita perhatikan kita perhatikan sama-sama terlalu panas disini sepertinya sudah konslet hai 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 oke untuk lem bakar sudah meleleh seperti ini hai 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 karena ini katanya kena petir jadi sudah pasti untuk isi chip bukan untuk isi micomnya disini sudah jelas ini rusak harus mengganti coba kalau saya punya ya hai 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 saya punya ndak ya lah Hai aduh sudah ditanyain ini rusaknya lumayan parah ini Hai namun kalau saya punya stoknya sih langsung dipasang aja ini oh 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 saya kira nggak begitu panas ini benar-benar luar biasa ini saya cabut Oke saya cabut Oke saya cabut Oh huh Oke saya mau cek-cek terlebih dahulu karena ini sangat lama Jadi nanti untuk singkatnya nanti ketemu yang rusak apanya juga nanti kita akan lanjut lagi untuk pengecekan tegangan disini biasanya disini 78r05 biasanya ini isi suplai untuk 4 pin ada suite inputnya langsung mau saya cek untuk outputnya disini bersebelahan dengan daripada disini saya berisiko nanti meleset untuk jarumnya jadi fatal saya mau tempel di jalur yang aman di jalur output disini saya mau colok oke untuk 78r05 keluarnya 7 volt ini sangat berisiko pantasan isi ini sudah sangat panasnya apakah nanti kalau misalnya saya mengganti 78r05 nya isi ini belum rusak nah itulah untung-untungan ini Oke karena penyebabnya ada tegangan yang naik untuk 5 volt keluar 7 volt jadi isi micom ini sangat panas apakah masih bisa digunakan lagi nanti setelah saya mengganti untuk 78r05 nya oke saya mau cabut-cabut nanti saya mau ganti 78r05 kelihatan ku kia 78r05 p1 Hai nah seperti ini Hai nah seperti ini misal nanti sudah saya ganti 78r05 nya nanti coba saya mau hidupkan ini gantinya harus sama persis oke kelihatan oke ini yang rusak saya mau nebak-nebak untuk IC nya yang tadi panas untuk micom nya menurut saya sudah rusak namun untuk memastikan alangkah baiknya saya mengganti untuk suplai 5 volt nya seperti barusan oke saya bersihkan karena ini cukup mengganggu pandangan untuk jalur apakah aman atau tidaknya kalau kita bersihkan akan lebih jelas untuk kita lihat oke sudah karena ini sudah mengganti saya mau coba langsung saya mau coba langsung tempel di output IC suplai saya mau colokan sebentar ini oke start ternyata masih keluar 8 kok aneh yuk hai 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 ini 11 kenapa ini keluarnya kok 7 sepertinya ada yang aneh ini oke saya cek cek dulu karena itu 805 harusnya keluarnya 5 volt kenapa ini malah keluarnya jadi 7 tetap yang saya pikir tadi untuk 78 R05 nya ini rusak ternyata diganti yang baru masih sama jadi untuk mengetahui saya mau teruskan mengecek apa penyebabnya apakah IC ini memang sudah konslet antara input IC ini 8 volt dengan 5 volt sudah kontak mungkin tapi ya Hai jadi akan penyebabnya seperti itu Hai misal yang saya maksud ada 8 volt yang masuk ke IC ini dan ada juga yang 5 volt yang masuk ke sini dan di dalam IC ini kemungkinan sudah konslet menjadi satu misalkan seperti itu jadi seandainya 7805 ini saya cabut kemungkinan ya Hai saya colok mungkin kalau dicek tegangan mungkin keluarnya 7 volt mungkin tapi ini Hai nama saya akan mengecek terlebih dahulu ya di sini ada tegangan ada tegangan yang tadi berapa ya oke ini 11 ini kosong 4,9 untuk 5 voltnya terus di sini 4,9 untuk 5 volt semuanya bagus saya takut terlalu lama ini sangat panas berikut ini saya barusan mencabut IC audio kayak ausi westah orang karuan kayak ngomongnya Hai barusan saya mencabut IC audio disini Hai isinya seperti ini seperti ini IC sisir payah namanya setelah saya mencabut IC audio atau power ampi saya mau cek untuk hasilnya seperti apa karena tadi untuk saya saya pelajari dari output IC suplai 5 volt ini ada yang masuk ke IC audio ada yang masuk ke IC audio demi kemungkinan disini Hai untuk 5 volt masuk ke IC audio ada juga yang berapa volt tadi 11 kalau tidak salah mungkin ada kontak di dalam IC audio ini jadi sama saja untuk mentransfer jadi konslet di dalam IC ini antara DC 5 volt dan 11 volt yang tidak secara langsung mungkin ada hambatan melalui kerusakan di dalam IC audio tadi untuk ke arah output ini menjadi satu istilahnya seperti bertemu ya oke setelah saya cek cabut IC nya saya mau cek langsung disini bentar Hai Oke pometer disana saya mau tempel disini untuk output 5 voltnya saya colok hai 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 waduh ini kejutan apa bener ini Hai IC sudah tidak panas ini saya berani ini untuk menempel langsung dengan cukup lama Hai 4,9 sudah keluar dan TV sudah on Ayo kita intip di layarnya seperti apa Oke untuk layar sudah menyala ternyata untuk PC audionya yang rusak yang bikin Jadi TV ini Standway dan IC Mekomnya Sangat panas Karena terhantar Tegangan 7V yang seharusnya 5V Oke untuk Perbaikan kali ini sudah Karena ini cukup untuk Menentukan jadi Saya tidak akan menampilkan gambar Kemarin sudah pernah Saya tidak nyadar kalau ada di Channel tertentu Ada film yang sedang Diputar Ternyata punya saya langsung di blokir Oke Sekian dulu dan salam Wungi channel dari Wono Sobat Jawa Tengah Terima kasih Sampai jumpa di video-video Yang akan datang